Dua kali lagi boleh? Sip Sekali lagi Sip 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 Kak Nabilah, gimana nih kabarnya? Baru kelihatan, dari mana aja? Alhamdulillah sih Kemarin habis jadi jindanjun Jadi jindanjun Kenapa nih? Kayaknya ada something Mungkin bisa di... Kemarin kan memang Lagi Menenangkan dirilah Jadi pasti menenangkan diri Habis dapat ujian berat dari Allah Jadi harus introveksi diri Menenangkan diri, menata lagi semua dari awal Nah sekarang mulai Udah mulai keluar rumah Udah mulai bersosialisasi lagi Udah mulai buka hati lagi Gitu Emang impactnya segitu trauma banget gak? Maksudnya kayak butuh Waktu untuk bisa sosialisasi gitu Ya buktinya seperti itu ya Kemarin-kemarin yang aku rasain Sampai aku menutup diri banget sih emang Udah sempet di titik terendah lah dalam hidup Itu butuh waktu berapa lama kak? Butuh waktu berapa lama biar bisa bangkit? Tahun lah ya Tahun ya Waktu itu bisa temen-temen sih kalau gak salah? Bisa 2022 ya? Bisa apa ya? Bisa sama siapa ya? Langsung kayak Langsung kayak lupa ingatan kita Maksudnya bisa sama siapa mas Udah lama lah udah gak mau inget-inget Oke Mungkin kalau misalnya boleh nih ya Mungkin boleh disepil sedikit Emang apa sih yang terjadi waktu itu? Sama kakak dan rumah tak? Kalau dikit aja kalau mau Yang terjadi? Iya Jodohnya sampai disitu aja Selesai Tetap saya akan berpegang teguh bahwa Tetap bagaimana kuda tetap Bapak ada dengan saya Jadi saya tidak akan membuka aib dia Sebagai mantan suami Sampai datang ini Masih baik Hampir dua tahun Melepas Eh apa menyanyang satu janja Kayaknya lagi keliatan aura bahagianya Ini tadi datang kesini sama pasangan Sama pasangan gitu Bener kah sudah membuka hati kah? Udah punya pasangan baru? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi memang dari kemarin kan menutup diri Gak mau ketemu siapa-siapa Gak mau kenal siapa-siapa Gak mau kerja Bahkan aku gak mau keluar single Kerja dan tidak lama aja Cuman aku pikir mau sampai kapan gitu Aku juga udah Gak sendiri lagi Aku udah anak yang harus aku tanggung jawabin Dan aku harus balik ke dunia ku Setelah aku ada niatan seperti itu Dan perangkap mulai pelan-pelan masuk lagi Ternyata ketemu lah Sama Sosok Kira usah sosok kan Namanya siapa kak kalau boleh tau kak? Namanya siapa kak kalau boleh tau kak? Ada lah Ada lah Ketemunya gimana sih kak? Ada boleh tau kita Ketemunya gimana kak? Ketemunya jalan Sakir kalau untuk menyusul hammın sama orang kan gak ada salahnya kan? Mau kenalan itu gak apa-apa Tertanak jangan rela Sudah dengan anda Sudah berapa lama kak Sudah setengah tahun lebih kayak mincan Sudah setengah tahun ya? Gak dari kalangan entertain, cuman dulu dia pernah punya bantang entertain juga Jadi kesarat-sarat juga akhirnya Jadi pengusaha kak atau pengusaha? Advokat juga kak, eh pengusaha ya bukan advokat kaya kemarin Oh gak saya gak suka makan avokat mas, makanya jeruk Sampai akhirnya yakin kak, maksudnya sama dia apa sih yang buat yakin kakak? Istilahnya di jalanin dulu lah, maksudnya kan ini juga kita baru tahu perkenalan Kita juga gak mau buru-buru, dia pernah gagal, saya pernah gagal Oh sama-sama ya? Ya jadi kita jalanin dulu, kita sama-sama saling menar karakter Sama-sama saling deket sama keluarga, sama anak, sama orang tua Jadi ya masih tahap fun-fun aja sih, maksudnya jalan aja, berasa kayak ABG lagi Tapi trauma itu masih ada kak sampe sekarang buat mencoba untuk nikah lagi gitu Atau memang udah yaudahlah biasa aja lah gitu Kalau dibilang trauma sih, ya namanya trauma masih ada-ada ya pastinya Pasti ketakutan-ketakutan lebih-lebih ke, lebih ke, lebih ke khawatir Bukan trauma, lebih ke khawatir bahwa ketakutan-ketakutan akan terjadi lagi kira yang lalu-lalu itu gitu Takut bertemu dengan orang yang salah lagi Pasti ada, pasti wajab lah itu manusia, cuman dipinggir-pinggir lagi ah Enggak lah, maksudnya kan jam apa, udah berubahlah semuanya gitu Jalan-jalan aja lah dulu, sama-sama dia berdoa, sama berikhtiar, udah gitu aja Tapi sosok seperti apa sih dia sampe akhirnya bisa melepas rasa sakit hati kakak gitu sama lelaki? Yang jelas dia hormat sama orang tua Oh Itu yang bikin, yang tadinya saya gak mau, yang tadinya saya males untuk ketemu orang lagi Maksudnya udah kukus sama anak, sama kerja Ternyata dia bisa bikin luluh karena dia hormat sama orang tua Oh itu, penegasannya disitu ya? Iya Pasti selama setengah tahun ya, setengah tahun sama-sama ini Mungkin, mungkin kasih kakak mendapatin hal yang gak mendapatin dari dia Masih dong Contohnya Selamatnya apa tadi? Yang lain, yang lain mungkin Format sama orang tua, terus dia sejauh ini, sejauh ini ya kan baru-baru berapa bulan ini kan sejauh ini sabar gitu Ini bandinginnya dulu nih ceritanya Enggak, jangan dibandingin Jangan dibandingin dong, gak boleh dibandingin kan Setelahnya kan, ya of course lebih baik lah Lebih baik Gak mungkin, kalo lebih gak baik ngapain saya mau coba jalanin Jangan lupa subscribe ya